A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Jadi jangan kaget ya, ketika antum dijenak, kemudian tiba-tiba Allah berikan cobaan dengan pengurangan rezeki Wah, kalau tahu begini lebih dari hijau Ada yang begitu ada dan biasanya orang yang dijenak sendiri Makanya tolong kepada kita semua, mari bikin saling merangkul Orang-orang yang mau hijau, merangkul, merangkul ya, bikin komunitas, kenapa? Saling menguatkan, baik lewat media sosial maupun ketemu langsung Kenapa? Disinilah fungsinya Al-Muslimuna ikhwar Fa'aslihu baina akwaikum Orang muslim itu bersaudara, maka fa'aslihu perbaiki bersaudara itu Dan inilah yang ada kita tidak faham Saya Belum puasa kemarin Ada orang yang Koyang ke saya, pilihan itu Dia bilang, Ustadz, kenapa saya begitu hijrah Ini tidak saya sebutkan ya Ustadz, kenapa saya begitu hijrah Orang kok badan benci ke saya Saya kira pernah ada yang alami Pernah ada yang alami Saya katakan kepada dia, tenang Biarkan orang benci, yang penting Allah udah benci Pilih mana, Allah benci orang suka atau orang benci Allah suka Serentak saya akan menjawab Kita akan menjawab Lebih baik Cari Kenapa? Karena yang menggolak balikan hati orang Itu siapa? Allah Yang menggolak balikan hati orang itu Allah Maka mintalah kepada Allah Ketika anda hijrah, kemudian anda diperjuang Maka cukup Allah sebagai teman kita Cukup Allah sebagai sanggara kita Maka dipakai dalam surah Al-Fajjah Siapa yang hafal surah Al-Fajjah? Wah hafal semuanya Saya mau tanya Ini udah pasti hafal semuanya Oke Jadi kalau saya tanya jangan mengelang Nanti akan sudah hafal Ia kanak budu, wajia kanak sekarang ini Apa ini? Anak Pak Sahrul Ada kepadamu Peminta Dan kepadamu Tolongan Itu apanya itu? Terjemah Terjemah Makanya Kalau ada kajian-kajian tafsir itu Bagus bitcode ya Atau kajian-kajian yang membahas tentang Bagaimana kalau huruf seperti ini Konotasinya bagaimana dan seterusnya Ia kanak budu, wajia kanasain dalam kaiden bahasa Arab Kalimat Ka Ya ada ka disitu Ka Ya bukan ka biasa bukan Ka Ada dua ka disitu Ia ka Dan wajia ka Ada dua ka ya Dalam kaiden bahasa Arab Ka menunjukkan orang kedua Kedua Siapa itu bahasa Arab Ada yang mau bahasa Arab Ya Kalau orang kedua itu apa? Kan? Ada yang kuliah kan? Kuliah semua kan? Bahasa Arab Orang kedua itu siapa? Orang kedua itu siapa? Orang kedua itu siapa? Engkau 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 bahasa Indonesia Tapi kan bahasa Indonesia tetap tidak bisa disejajarkan dengan bahasa Arab ya Saya cuma Supaya lebih dipahami lagi Pakai bahasa Indonesia Engkau itu orang yang mana? Orang kedua Orang kedua Berarti ketika saya bicara Berarti dia ada di mana? Di depan saya Sekarang Kaidah bahasa Arab Kalimat Ka Huruka Melunjukkan orang kedua Posisi anda saat sedang sholat Ya Surat al-fatiya biasa dibaca waktu Sholat Ia kanya bunuh Ya Allah Hanya kepadamu Hanya kepadamu Posisinya orang kedua Berarti Allah di mana? Di depan kita Tolong Ini saya bicara Harus di Cerah dengan iman ya Jangan dengan logika Kalau dengan logika Ustaz bohong lagi Gak mungkin Tolong ini Cerah-cerah iman ya Kenapa? Allah yang agung Allah yang mulia Allah yang serba maha Mau memposisikan dirinya Sebagai orang kedua Ketika kita minta Padahal orang kedua itu Harus di manusia saja yang bisa Bisa dipahami Padahal Allah itu agung Allah maha Segalanya maha Tapi hanya untuk Mendengar doa Allah jadikan orang kedua setelah kita Masya Allah Coba antun kalau sholat itu Ini Kalau aku sudah tahu posisi ini Kalau aku sudah tahu mati ini Antun ketika membaca Iya Karena aku itu Nangis Kenapa? Karena nangis Dan Di hadapan Allah Allah itu bukan di sana Tolong saya Saya paham ya Allah itu Ketika saya bicara seperti ini Jangan memanai lain-lain ya Kalau Ketika anda sholat Dan anda mengatakan Kalimat Iya Karena Allah itu bukan di sana Allah ada di Depan anda Minta pasannya kepada Allah Saat itu Makanya Sholat itu adalah Doa Sholat itu doa Yang diakhiri Diawali dengan Saat Akram Dan diakhiri dengan Saat Kalau anda sudah Masuk dibanding ini Insya Allah Cukup Ketika punya masalah Iya Allah Masuk Ini Apa? Aduh Saya kalau bicara ini Apa ini? Saya jadi gak bisa bicara Tidak Kalau antun sudah tahu ini Seberang apapun Proses hijrah anda Itu ringan di bawah Kenapa? Begitu ada masalah Ya Allah Masuk Masuk Serasa kaya ringan Bagaimana masalah ya Apa? Mohon maaf Saya ingin ke dua ya Jadi Komunitas itu Komunitas itu Yang kita melakukan Bagaimana cara Mendekankan kepada Allah Tujuan kita satu Allah Apapun yang dibawa Pandalai Ustaz Siapapun dia Intinya Untuk mendekankan diri kepada Allah Bukanlah semua permintaan kita Hanya kepada Allah Allah Saya mau tanya kepada anda Dari Mulai Tidur Sampai dengan Tidur lagi Ada gak Campur tangan Allah disitu? Ada Kalau Allah gak Campur tangan Udah mati Ya? Makanya jangan Agir Tolong juga ini Bagi orang-orang yang tidak Dijirat Atau yang sudah Dijirat Ketika anda Orang-orang Yang justru Mempikir Membuat Subhan Kepada Hijrah anda Agar tidak Hijrah anda Karena hukumnya Begini Begini Yakinlah Itu mereka Bagian dari setan Ingat Setan itu ada berapa? Ada? Dua Siapa semua? JIN Ini dalam JIN Nanti One mas Kalau JIN Kita gak umap bisa prediksi Begitu kita mau melakukan kebaikan Ada yang disini Jangan Kita harus bisa tebal Setan Memang Ya kan? Karena Masuk dalam pikiran kita Begitu kita mau melakukan kebaikan Tiba-tiba ada yang disini Jangan Gak usah Ya kan? Itu pasti JIN yang jahat Atau setan Nah sekarang kalau manusia Yang susah karena itu Digoda sama JIN atau setan Dalam bentuk Manusia Kenapa? Karena dia fisiknya sama dengan kita Bahkan mungkin kadang lebih menalib dari kita Lebih pintar dari kita Lebih tua dari kita Lebih pengalaman dari kita Begitu kita mau yisira Ini saya contohkan di bangusari Di bangusari Ada bangusari Ada bangusari Ada bangusari ya Ada Kalau ada Kalau ada Saya sering komunikasi dengan teman-teman di bangusari Ya Hampir Walaupun ada beberapa yang Dia paham Cuma jawabannya Ya usah proses juga Ya Kalau proses ya Semua orang juga bisa Kalau bilang proses Bisa Saya juga bisa Tapi proses Tapi proses kesempatan itu Yang susah Jadi ketika saya komunikasi dengan mereka Kenapa itu Meski Seperti ini Yang dijadikan pemenangan juga Ayah juga Gitu Saudara-saudara Kan jelas Wah Allah Baru meribah Kamu disini Buat beli kok Bukan Bukan apa Bukan beribah Saya contohkan Saya ada kasus Gak apa-apa ya Tetangga saya Tetangga Tetangga Dia pinjam di bangusari Saya tanya Ibu pinjam di bangusari Ya Kenapa Kalau disana syarikat Bagaimana sih pinjamnya Ya Jual belinya Bagaimana sih menjual belinya Ya Nanti kalau Saya pinjam 100 juta Begitu Saya mau Beli barang Baru lagi dicairin Yang pegang boli siapa Ya saya Cuma nanti dari pemerintah Barang Ngawasin Supaya jelas Barang ini beli Oh begitu Iya Gak boleh Saya kata-kata Begitu Siapa mungkin kesan Bapaknya Sama Marketing ya Oh ingat boleh Saat kita jual beli kita Orangnya Begitu Mau kita mau Orang yang mau beli Baru kita kasih uang Saya tanya Pegang obis siapa Ya ya Dia punya Salah Tetap Baru orang-orang Butang dia Kalau beli Beli Bukan orang yang jadi diperhatikan di bank Ya Mohon maaf ya Jangan diperhatikan Enggak apa Dia pertama Ingat yang pertama Amat Rezeki Kadang kita Tidak yakin Padahal sudah ditetapkan Hanya kadang Allah memberikan keterlambatan Atas datangnya Rezeki kepada kita Jangan sampai Kita Salah Menjemputnya Dengan perkaraan Yang dilarang Oleh Allah Sejauh Saya dipahami Seperti itu Sini Anda semua sudah dijamin Semua sudah dijamin Enggak ada yang Enggak akan makan Enggak ada Semua sudah dijamin dengan Allah Cuma proses dapat yang berbeda Makanya butuh Yang dilarang Yang dilarang Apa masukan Ya Ya